Pelaku pembacokan berinisial AB warga Kelurahan Bedeng SS Kecamatan Kota Padang yang buron selama tujuh bulan berhasil diamankan tim gabungan Polsek Kota Padang. Dijelaskan ke Polsek Kota Padang AKP Mansyur Daud Manalu. Dari hasil penyelidikan, pelaku menghindari kejaran polisi dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal. Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di pondok kebun di desa Mumpo, Kecamatan Kota Padang. Untuk motif, pelaku melakukan pembacokan terhadap Pak Sutri karena kedua korban mendatangi rumahnya untuk menagi hutang. Yang membuat pelaku kalap mata karena awalnya hutang pelaku AB sebesar 6 juta, namun berbunga hingga mencapai 30 juta. Dan dari pengakuan AB, ia telah membayarkan hutangnya tersebut sebesar 10 juta. Kata dari korban ini, yang sakit pelaku ini dengan tagian dalam posisi sehari-hari masih juga keperluan banyak, anak yang juga kuliah, nah entah kemasukan apa, pelaku ini mengambil sepila parang di belakang dapur, dengan pintu belakang dikunci dan depan juga dikunci. Nah disitulah terjadinya. Menurut Kapolsek, pihaknya masih mendalami kasus ini untuk menghindari hal serupa terjadi karena adanya pinjaman berbunga yang diberlakukan oleh korban.